Di video kali ini ada PSP 3007 yang tidak bisa baca kartu memori dan hari ini saya akan coba perbaiki. Untuk tipenya sobat bisa lihat di keterangan stiker 3007 tapi saya juga belum bisa memastikan bahwa ini sesuai dengan tipe di motherboardnya. Nanti kita coba cek. Sementara untuk kerusakan dia ada di bagian pembacaan kartu memori seperti ini pas saya masukkan tidak ada tanda lampu warna oranye yang di sebelah kiri untuk pembacaan kartu memori. Dan di tampilan menu PSP nya juga tidak ada keterangan bahwa saya telah memasukkan kartu memori. Sementara kartu memori yang saya pakai ini adalah kartu memori yang biasa saya gunakan untuk melakukan update. Saya pastikan untuk kartu memori itu normal. Jadi bagaimana cara memperbaiki PSP yang tidak bisa baca kartu memori? Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke sobat di bagian video ini untuk posisi motherboard sudah saya lepaskan dari casing. Dan saya langsung untuk mengetes bagian soket yang sering banget ketika si kartu memori tidak terbaca di PSP. Ini bagian yang kawat-kawat yang saya tunjuk barusan atau lempengan yang dipakai untuk membaca kartu memori nya. Ada yang kurang rata ataupun ada yang patah seperti itu. Ini seperti sobat lihat juga posisi dari soket memori nya tidak ada yang patah dan tidak ada yang bengkok atau rusak di bagian dudukannya. Jadi untuk langkah pertama sudah saya pastikan bahwa soket memori tidak ada masalah. Jadi bagian mana yang harus saya perbaiki. Ini untuk tipe PSP 3000 ya atau 3007. Ini untuk motherboard di keterangannya juga TA093. Ini untuk tipenya sesuai dengan yang ada di tulisan sticker yang tadi saya tunjukkan. Oke, untuk mengetes bagian mana yang rusak ketika PSP sobat mengalami tidak bisa membaca kartu memori saya langsung tunjukkan saja. Ada dua buah komponen yang sobat harus cek menggunakan apometer yaitu dua buah resistor yang saya kasih tanda panah. Nah ini adalah resistor yang warna hitam. Silahkan ukur menggunakan apometer yang analog. Kalau bergerak mentok itu posisi resistor normal. Tapi kalau setengah dan sama sekali tidak bergerak berarti itu rusak ya. Seperti kasus di PSP ini untuk bagian kedua resistor di cek menggunakan apometer yang analog. Nah ini untuk resistor yang pertama dia tidak bergerak mentok cuman setengah ring switch. Ini yang menurut saya yang menyebabkan bahwa kartu memori tidak bisa terbaca. Sedangkan untuk yang sebelahnya dia mentok sampai rata kanan. Jadi posisi resistor yang satu harus diganti. Yang satunya masih normal ya. Dan saya sudah siapkan untuk penggantian resistor menggunakan komponen yang bawaan. Nah ini saya biasa menggunakan resistor dari kanibalan PSP yang lainnya. Sementara saya sudah siapkan untuk alat bantu solder dan ada songkan juga. Ini sudah saya siapkan untuk mencabut bagian dari resistornya ya. Karena bentuknya kecil jadi kita harus benar-benar teliti untuk bagian kaki-kakinya supaya tidak nempel ke bagian komponen yang lainnya. Untuk prosesnya saya langsung skip aja. Di bagian video ini untuk bagian resistor sudah saya cabut yang bermasalah atau yang rusaknya. Nah ini di sebelah sini. Ini sudah saya lepas. Saya tinggal ambil untuk resistor yang ada di motherboard satunya. Nah ini saya akan coba ambil dulu. Oke diambil dari ukuran yang sama dan untuk posisinya juga sama ini di sebelah sini. Oke saya lanjut untuk coba ambil dan langsung ditempel di bagian resistor yang tadi saya cabut ya. Lanjut ke scene video berikutnya dan di video ini sobat bisa lihat untuk bagian resistor yang saya cabut ternyata kecil banget. Jadi sobat perhatikan saya menggunakan kertas seperti ini supaya kelihatan bagian resistor yang saya cabut. Yang atas itu adalah resistor dari yang tadi bermasalah. Jadi tidak mentok ke kanan. Nah ini yang sementara yang saya cek. Saya ambil dari kanibalan PSP yang barusan. Dan saya lepas. Nah ini untuk resistor yang ada di bawaan PSP yang tidak bisa baca kartu memori. Perhatikan untuk jarumnya juga dia setengah tidak mentok rata kanan. Berarti memang harus diganti dengan resistor yang kanibalan supaya fungsi dan ukurannya sama untuk resistor. Oke lanjut ke scene video berikutnya dimana posisi resistor sudah saya pasang. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!